Intro Hai, Johan disini dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor Jadi pada sore hari ini kita kedatangan satu unit Honda Brio RS Urbanite Ini real RS Urbanite ya Emang, tau bedanya apa Bang? Nah, nanti pimpin akan jelasin perbedaan RS Urbanite atau Honda Brio Satya itu di bagian mananya Oke, karena disini sudah RS Urbanite Omnya akan upgrade penerangan dan juga bagian interiornya Yaitu head unit Avante 9 inci dan juga rear kameranya Oke, kita akan spill dulu Untuk head unit B4-nya dia seperti ini bosku Nah, dan untuk di dalam interiornya akan kita upgrade head unitnya menggunakan head unit Avante yang 9 inci ya Karena ini masih head unit bawaan pabriknya Meskipun layar sentuh ini masih ribet banget bosku Apa-apa harus serba manual ya Untuk di bagian bawahnya juga akan kita pasangin seal plate yang dari Auto Project punya Nah, bentar Kita akan nyalain lampu ya penerangan B4-nya seperti apa Nah, ini untuk penerangan B4-nya bosku Masih lampu bawaan dealer ya Masih kuning Dan kita akan upgrade menggunakan UPS S500 Dan untuk di bagian fog lampnya akan kita gunakan AS yang 2 inci Nah, untuk di bagian DRL-nya akan kita pasangin yang berwarna Ice Blue bosku Dari AS ya Oke, kita akan spill untuk perbedaan RS dan juga yang Brio Satya ya Yaitu kalau Brio Satya dia ada lampunya di sebelah sini Kalau RS atau Urbanet dia udah gak ada Oke, seperti apa hasil akhirnya si Maklo Sperini Sampai akhir bosku Terima kasih telah menonton! Nah, kita akan spill untuk aksesoris yang sudah terpasang di unit Honda Brio RS Urbanet yang satu ini ya Oke Nah, untuk bagian belakangnya ini gak kita pasangin ya Tapi ini udah bawaan dari dealernya bosku Yaitu spoiler logo-logo RS Urbanet dan juga diffusernya Ini sama persis kayak punya dari kita bosku Gak ada bedanya ya Untuk bagiannya sendiri sama dari material plastik ABS grade A yang gak mudah pecah ataupun patah Nah, kita tambahin aksesoris lainnya seperti Dursil Plate ya Yang LED Dia akan otomatis menyela ketika kita membuka pintu Ini fungsinya sendiri untuk melindungi bodi bawah kaki dari goresan saat kita naik ke dalam interior kita ya Nah, ini yang paling kentara atau yang paling mantep banget Bisa bosku lihat sendiri untuk overallnya Ganteng banget ya pas kaya depannya Jauh banget kayak yang tadi Kalau yang tadi ya Masih seperti itu Lampu kuning dan gak ada terangnya sama sekali Oke, kita akan spill dulu Untuk aksesoris yang ada di bagian pas kaya depan Nah, untuk di bagian pertama disini kita pasangin UPS S500 bosku Untuk di bagian daemon ice-nya disini kita pasangin yang dark red atau merah pekat Dan untuk shroudnya kita pasangin shroud BMW Sport yang berwarna ice blue juga Nah, bisa bosku lihat sendiri Untuk di bagian mica dalamnya kita black hosing ya Biar dia lebih fokus dan lebih ganteng lagi Untuk di bagian DRL-nya kita ganti juga menggunakan yang DRL ice flexible satu warna Dia memiliki warna ice blue seperti ini ya Tetapi dia akan running saat kita menyalakan lampu sensen Nah, untuk di bagian penerangan bawah kita pasangin billet fog lamp AS yang 2 inci bosku Dia memiliki 3 output cahaya yaitu putih seperti ini Kuning dan juga putih warm Oke, kita akan cek untuk output pencahayaannya Nah, ini untuk lampu pertama ya yaitu warna putih Dia juga bisa ikut high beam seperti ini bosku Mantap Oke, kita ganti Nah, ini putih warm atau putih kuning ya Ini bisa lampu opsional mau digunakan untuk lampu hujan, kabut, ataupun lampu kota Ini untuk lampu kuning Tentunya ini fungsinya untuk lampu kabut dan hujan ya Dia juga bisa ikut high beam bosku Perlu bosku ketahui ini low beamnya 55W Akan tetapi ketika kita high beam dia akan upgrade menjadi 65W Mantap banget Tentunya dia juga sudah plate cut off Dan nggak akan menyelaukan ke mata orang bosku Oke, kita akan lanjut ke dalam interiornya Sip Nah, kita lagi di dalam interiornya Untuk review head unit Avante yang sudah terpasang Di unit Honda Brio RS Urbanite yang satu ini Bisa bosku lihat sendiri Di sini sudah terpasang head unit Avante 9 inci Yang dibekali resolusi 1080p, RAM 2x32GB Akses Bluetooth, Wi-Fi dan juga akses internet Untuk frame-nya juga di sini kita instalasi yang 9 inci Biar lebih lapi dan lebih presisi lagi bosku Oke, kita akan keluar dulu dari Youtube-nya ya Seperti biasa kita akan cek untuk sensitifitasnya Nah, ini sensitifnya ringan banget, enak Dan juga semut ya, halus banget bosku Dan ini juga dia bisa membantu untuk Google Maps bosku Jadi bosku semua nggak usah khawatir lagi Tentang Google Maps harus ada di sini Harus ada di handphone ya Karena di sini fungsinya sama kayak handphone bosku semua aja Untuk Youtube-nya juga dia bisa menghilangkan suntuk selama perjalanan Apalagi terjebak macet ya Itu paling boring, paling males banget bosku Jadi bosku semua bisa menghibur diri Dengan menonton Youtube di dalam aplikasi dari head unit bawaannya ini Oke Dia juga sudah dibekali dengan versi Android 11 ya Jadi nggak bakalan lemot-lemot lagi Dan dia juga sudah support Android Auto dan Apple Core Play Nah, dan ini untuk nama aplikasinya yaitu Z-Link bosku Jadi bosku semua tinggal connect wifi aja ya Maka otomatis dia akan bisa akses internet Di sini juga sudah ada aplikasi WestJuax, Netflix, Spotify, YouTube, Google Maps Dan juga Google Chrome bosku Tak lupa juga dia ada aplikasi Spotify ya Untuk musik yang lebih premium lagi Dah Nah, kita sudah sepil untuk semua aksesoris Mulai dari bagian eksterior dan juga interiornya bosku Gimana? Mantep kali kan? Untuk bagian paskia depannya juga sudah jauh berbeda Sekarang lebih ganteng lagi Lebih pede lagi untuk berkendara di malam hari Ataupun siang hari bosku Buat bosku semua yang berminat aksesoris seperti ini Silahkan langsung cat nomor yang ada di bawah ini Untuk referensi penerangan Silahkan langsung cek channel DNS Auto Bogor Dan juga Danes Kaca Film Untuk video aksesoris lainnya Kalian bisa cek langsung di channel Youtube kita IG dan TikTok Oke, thanks for watching and see you on the next video Salam otomotif Sub indo by broth3rmax